Saya pernah dengar salah satu ceramah Ulama Salah satu ceramah Seorang ulama besar di Mesir Namanya As-Syeikh Kishik Rahimahullah Wata'ala Dalam ceramahnya itu Beliau menyampaikan Waktu Nabi Allah Ya'qub Alayhi salatu wassalam Berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf Ada pertanyaan Nabi Allah Yusuf pada ayahnya Ayah Ketika aku Berpisah darimu Kenapa Engkau menangis akan Kehilanganku Sampai hilangnya Kedua matamu Nangisnya kan sampai Sampai buta kan Ayahnya Tapi sebelum ketemu Nabi Allah Yusuf Sudah disembuhkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan sebab Baju kamisnya Nabi Allah Yusuf Kita udah bahasin Kan ayah seorang Nabi Bukankah ayah Meyakini bahwa Kalaupun kita Tidak berjumpa lagi Di dunia Kita kan akan Berjumpa lagi Di Di akhirat Kenapa Nangis Seperti itu Apa jawaban Nabi Nabi Allah Yaakob Ini pelajaran Besarnya Ini hari ini Apa kata Nabi Allah Yaakob Wahai putraku Yusuf Aku menangis Karena Kekhawatiranku Takut Berubahnya Akidahmu Mengikuti Orang yang Merawatmu Apabila Berubah Akidahmu Wahai putraku Yusuf Kita Tidak akan Ketemu lagi Untuk Selama-lamanya Allah Takut Ada Permasalahan Apa Akidah Anaknya Ya bukan Bukan karena Kehilangan Kamu Saya tahu Kalau gak ketemu Lagi di dunia Ada akhirat Tapi kalau Sampai berubah Keyakinan Dan akidah Kita gak ketemu Lagi Makanya Orang tua Yang benar Itu Adalah orang tua Yang dari Semenja Anaknya Lahir Sudah Mengajarkan Tentang Keimangan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mulai dari Diazankan Bukan Sekedar Mengazankan Disitu Ada kalimat Takbir Ada kalimat Apa Syahadatai Ada kalimat Ajakan Solat Hidupmu Mendirikan Solat Melujuk Kemenangan Keberuntungan Yang sebenarnya Dalam Mengabdi Kepada Allah Subhanahu Kemudian Kemudian Takbir Perkenalkan Perkenalkan Anaknya Kepada Nabinya Astagfirullah Wallah 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 Ya ikhwan Hati-hati Ada banyak Orangku Nanti Dia Mulkiamah Terseret Ke neraka Sebab Dia Tidak Menanamkan Akidah Yang kuat Sama Anaknya Itu Anak Nanti Protes Orang tua Saya Tidak Menerangkan Saya Tentang Nabi Orang Suha Saya Tidak Menerangkan Saya Tentang Al-Quran Orang Tua Saya Tidak Memberikan Jalan Kepada Saya Untuk Mempelajari Ilmu Agama Semoga Allah Ampun Dosak Dosa Kita Hati-hati Kita Berpisah Sama Anak Kita Di dunia Tidak Sanggup Mau Pisah Selamanya Di akhirat Mampu Tinggal Di surga Anak Tidak Masuk Ada Sekarang Pikirkan Itu Kuatkan Akidah Anak Kita Di antara Menguatkan Akidah Anak Kita Pertama Dengan Doa Kita Doa Yang Kita Mesti Nangis Sama Allah Minta Agar Anak Kita Dijaga Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Fallahu Khairan Hafidhan Wahua Arhamun Rahimin Allah Sebaik Baik Menjaga Dan Allah Subhanahu Ta'ala Maha Kasih Sayang Di antara Mereka Yang memiliki Jiwa Kasih Sayang Kemudian Yang Kedua Tanamkan Atau Bekali Anak Kita Dengan Ilmu Sebanyak Banyaknya Tentang Islam Arahkan Dia Mau Menghafalkan Kitab Allah Mau Menghafalkan Ahadith Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dekatkan Dia Kenali Dia Dengan Para Ulama Pewaris Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Yang Apabila Dia Menyampaikan Ilmunya Mengajak Hamba Hamba Allah Ini Untuk Taat Kepada Allah Dan Rasul Nabi Kita Muhammad Sallallahu Kenal Yang Putus Asa Dalam Persoalan Hidayah Terus Doa Beramal Doa Buat Kebaikan Anak Kita Semoga Allah Menjaga Anak Anak Kita Dari 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 Terima kasih.